Halo teman-teman semuanya Nah kebetulan hari ini Lutfi itu ulang tahun Jadi aku nyiapin Kecil-kecilan aja sih Kayak tulisan happy birthday Dan sama ya Kayak waktu aku ulang tahun Waktu berapa bulan yang lalu itu Terus kebetulan aku juga udah nyiapin Atau udah bikin kue Semalam Dan bikin kuenya yang gampang-gampang aja sih Aku bikin Burn cheese cake Nah semalam udah bikin Ini dia Sampai jumpa di video selanjutnya Nah pagi ini Kuenya udah jadi Nah bener kan Atasnya memang burn Ya udah gapapa namanya juga burn cheese cake Tapi not bad Tadi udah Sempet dicobain dikit juga Enak kok rasanya Kita panggil ulang tahun Yang Happy birthday to you Sekarang kita nyamakan dilingi harusnya dari tadi ya Maaf Wah mantap nih cheese cake Bisa langsung dicobain gak? Bisa Nanti abisin kita langsung makan deh Sekarang mari kita potong Ya ini dia kuenya Burn cheese cake Atau cheese cake yang atasnya gosong Dari bentuknya ini enak banget sih Oke kita coba Langsung Lumer-lumer gitu temen-temen Nih Lumer Bismillahirrahmanirrahim Wah enak banget ini Asli-asli Harus nyobain Enak-enak Bisa kita beli cheese cake juga kan Kayak di supermarket gitu ya Lebih enak sih Ini baru pertama kali bikin kan Padahal Hebat banget Kadang-kadang kalau di supermarket sini Kalau kita beli tuh agak hambar gitu loh Cuman ini dibilang manis Enggak sih Tapi kejunya kerasa banget Cheese creamnya Cream cheese Untuk agenda hari ini Untuk agenda hari ini Seperti biasa sebenarnya gak ada agenda huso atau gimana Cuman Biasanya kalau misalnya weekend itu Kita ada hari bebersih dan masak besar Karena kita biasanya meal prep gitu Nah sebagai hadiah Lutfi tuh biasanya yang beres-beres Kayak ngevakum, ngepel gitu Nah aku bagian masak dan bebersih lainnya Aku bebas tugaskan dari bersih-bersih Yes Tapi sebagai gantinya Dia yang masak Ya tapi Masaknya cuman sedikit sih Kayak cuman Dua lauk aja gitu Karena kalau misalnya meal prep biasanya Itu masaknya Lebih dari itu Kalau aku masaknya gitu Terus kebetulan Kemarin juga aku udah bikin Nasi kuning Beserta lauk-lauknya Jadi nanti siang Kayaknya kita mau makan nasi kuning dulu Baru malamnya kita akan Dinner di luar Ini dia Ayam sambal matahnya Terus ini Soto Betawi Tinggal dikasih santan aja sih Sebenernya ini Mantap Nah ini buat Kita makan selama Ya 3 hari 4 hari lah Karena kemarin Nana udah masak juga Sekarang kita udah di luar Awalnya mau makan Malam kan Keluarnya Tapi gak jadi Soalnya Cerah Mumpung cerah Iya mumpung cerah Jadi akhirnya kita Memutuskan untuk Lunch di luar aja Di tumpengan Eh Nasi kuningannya Nanti malam Nah sekarang kita mau Ke restoran Libanon gitu Aku belum pernah sih Katanya enak sih Katanya enak Jadi yaudah Kita kesana Oke kita Sekarang Mau nyebrang Ini cerah banget sih Enak banget cuacanya Walaupun masih dingin Tapi Enak Nyaman Nah ini tuh Ada Namanya Sandwick Market Biasanya sih Dia Hari ini hari minggu Jadi tutup dia Tapi Jumat Sabtu tuh Banyak Jajanan Banyak Food truck Itu buka disini Dan banyak Yang enak-enak Itu Nanti deh Kapan-kapan Kita liatin Ini tempatnya tua banget Iya ini tempatnya Betelet Udah tua banget Dari 1743 Itu ada Sandwick Market Bistow Ini kayak di Ganggang gitu ya Sekarang kita berjalan Di antara Dua gedung Dua gedung tua Dua gedung tua Ini soalnya kita tuh Di daerah Old City Gitu Jadi Dan Memang Tempat tinggal kita itu Di daerah Old City Di city center Jadi semuanya Serba bangunan tua Segala macam Let's go Ini kayak bangunannya tuh bangunan-bangunan Bagi tuh deh Daerah sini Oh kita udah mau nyampe Restorannya Namanya Beirut Meze Libanon Restoran Bagi tuh Dan Dua gedung tua Bagi tuh Dan Mereka Dua gedung tua Saat Dua gedung tua Dua gedung tua Dua gedung tua Ini kita udah nyampe restorannya, ini tuh kayak di dalem gua gitu loh. Iya dalem basement, sorry gua lagi gitu. Ini aku baru pertama kali kayak menarik gitu. Kita lihat ya, kita udah pesan. Jadi tunggu makanan yang datang. Ini aku mengambil semuanya dulu. Mau minta nasi sedikit ya? Dan kentang. Ini kita mesennya. Ada kentang, nasi. Ininya tuh daging ayam. Namanya apa ya? Ayam Bumbu Libanun. Terus ini ada udang juga. Kasih bumbu mereka juga. Dan ini chicken wings. Yuk mari kita coba. Nasi nya bukan plain rice tapi kayak ada rasa butter-butternya gitu loh. Enak. Nasi nya. Kita coba ayam berbumbunya dulu. Dada ayam gitu ya? Iya ini dada ayam ternyata. Enak. Enak. Enak-enak. Dia rahannya. Kayak rasa ayam lo engga? Apa ya? Indolese banget ya? Hmm. Makan indolese tapi enak. Kayak... Aku susah mendeskripsikan rasanya. Hah? Kita coba... Chicken wing nya. Kurang berasa. Kurang berbumbu. Coba pakai... Ada sausnya. Ada sausnya itu dikasih kayak... Spicy. Spicy. Mayo asem. Coba. Sekarang kita coba udangnya. Hmm. Bumbunya tuh mirip... Yang ayam. Tapi kurang... Kurang nendang gitu. Jadi aku memutuskan... The best. Dish nya adalah yang ayam bumbu itu. Tapi overall oke lah ya? Iya overall oke. Enak. Enak-enak. Abis makan kita mau jalan-jalan dikit di city center. Jujur sebenarnya kita... Bawa beberapa tahun tinggal di Bristol. Baru pertama kali ya ke area ini. Bagus tempatnya. Terusnya ada... Apa namanya? Mural-mural. Wah ini apa sih nama karakternya itu? Karakter itu tuh. Tuh, tuh, tuh. Itu. Dia dari sini kan? Yang... Soundership. Soundership itu dari Bristol. Setel. Sekarang kita mau beli... Apa? Bubble tea. Boba. Boba, Boba. Itu bener. Itu dia. Bubble tea nya. Di sini brand yang lumayan terkenal franchise buat bubble tea nya itu... T4. T4. Kalau di Indonesia kan masih chat time ya kayaknya. Gak banyak. Singfutang. Di sini ada chat time juga sih. Cuman gak kayak rasa yang di Indo. Lebih hambar gitu. Yuk kita cobain T4 ini. Ini udah dapet kita pesernya classic rose milk tea. Klasik... Kita pesernya classic rose milk tea. Ketutupan. Sekarang kita mau jalan pulang aja. Yuk. Sekarang kita udah di rumah lagi. Dan udah jam makan malem juga. Waktunya kita makan malem. Kebetulan aku udah nyiapin nasi kuning. Nah ini dia nasi kuningnya. Ini nasi kuningnya aku bikin kayak tumpeng-tumpengan gitu. Hehehe. Terus ini ada ayam goreng. Terus kermesan. Ini telur balado. Ini tempe mendoan. Dan ini ada ampla. Tidak lupa dengan kerupuk. Hehehe. Ini nasi kuning dengan lauk nano-nano. Yang tidak seperti nasi kuning. Lauk nasi kuning pada umumnya. Hehehe. Yuk kita cobain nasi kuningnya. Ini sebenernya ada sambal juga. Ini kayak sambal bawang gitu ya. Kelupaan tadi. Pas di syuting disananya. Ini sambal bawang. Kita cobain. Wow mantap. Wow lauknya banyak banget ini temen-temen. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain ampla-nya dulu deh. Hmm. Enak banget. Udah kayak ini ya. Di tempat makan di Indonesia gitu lah. Telur balado-nya juga. Sambalnya enak. Hmm. Bikin kawan Indonesia. Hehehe. Coba ini. Ini tempe mendoan ya. Hmm. Sama kermesan. Hmm. Gimana overall. Enak banget. Kermesannya juga. Hmm. Ini pertama kali ya. Kita bikin kermesan ya. Iya. Pas banget. Segitu dulu deh. Video. Ulang tahunnya Lutfi kali ini. Semoga temen-temen suka sama video kita ya. Kalau misalnya. Temen-temen pengen ngeliat video-video lainnya. Jangan lupa nyalain tombol lonceng dan subscribe. Like juga komen ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah. Sub indo by broth3rmax